Honda diketahui tengah menyiapkan model baru untuk menantang Yamaha XS-R155 ataupun Kawasaki W175. Apakah ini new Honda CB150R? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Bersama saya, Ana. This is Automotive Start. Setelah skuter Matic dan skuter listrik, persaingan sepeda motor bergaya klasik semakin ketat. Pemain lama seperti Kawasaki W175 dan Yamaha XS-R155 kini dalam bahaya. Faktanya, Honda diketahui tengah menyiapkan model baru untuk menantang kedua motor ini. Diperkirakan model ini bakal diperkenalkan pada akhir 2023 atau awal tahun 2024. Jika dilihat sekilas dari modelnya, motor ini lebih keren dari new Honda CB150neo yang dijual di Thailand. Buat yang penasaran tentang motor baru Honda ini, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Honda di sinyalir mempersiapkan motor model baru di kelas motor sport naked untuk menantang kejayaan Yamaha XS-R155 ataupun Kawasaki W175. Penampakan calon penantang Yamaha XS-R155 dan Kawasaki W175 dari Honda ini bocor. Pelajuan motor Honda terdaftar di situs Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenukum HAM. Hal itu diketahui setelah patent motor ini sudah didaftarkan Honda Motor KWLTD pada Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Paten motor Honda bergaya retro tersebut ditemukan dengan nomor permohonan A002023-00613 dan menampilkan gambar utuh dengan beberapa bagian kendaraan. Terlihat seperti sisi samping kanan dan kiri, lampu utama, kenal pot, hingga motif ban yang digunakan. Meski terdaftar tanpa nama, diduga kuat bahwa patent tersebut adalah motor Honda terbaru bergaya klasik yang memang disiapkan Honda untuk bertarung dengan Yamaha XS-R155 dan Kawasaki W175. Sejauh ini belum diketahui apakah Honda membenamkan mesin terbaru atau sekadar mencomot enjin dari Honda CD150. Motor Honda retro ini desainnya sangat berbeda dari Honda CDL 190TR yang dirilis uyang Honda Cina beberapa waktu lalu. Naked bike Honda ini memiliki kenal pot besar yang memanjang ke kanan atas dengan pelindung panas di atas. Desain tanki sekilas mengadopsi kepunyaan Honda CMX 500 Rebell dengan tank tank di sisi kanan-kiri. Seperti Yamaha XS-R, motor Honda ini memiliki desain jok pendek dengan sparkboard belakang cenderung panjang dengan stop lem kotak di atasnya dan ditemani dua buah sen di samping sparkboard. Motor retro Honda yang dipatenkan ini memiliki tank yang nampaknya lebih tegak dari Yamaha XS-R. dan dipasangkan lampu utama bulat. Jika Yamaha XS-R menggunakan shock upside down di depan dan monoshock di belakang, maka sebaliknya, jagoan baru Honda ini masih memakai teleskopik dan dual shock di belakang. Sementara lengan ayun terlihat minimalis. Dari keseluruhan penampakan modelnya, motor ini bakal bisa diterima para pecinta motorsport retro klasik. Apakah ini termasuk strategi Honda bermain di kelas motorsport agar tetap eksis di Pasar Roda 2? Yang kita tahu, Honda dalam masalah besar di segmen Scooter Matic. Kalau menurut kalian gimana guys? Bakal bisa bersaing gak dengan Kawasaki W175 dan Yamaha XS-R155? Cerpa pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Saya Ana, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.